Kita awali berita pertama, pemirsa hanya diguyur hujan selama 3 jam. Banjir kembali merendam ratusan rumah warga di wilayah kecamatan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, Senin malam kemarin. Ketinggian air bahkan mencapai 80 cm atau paha orang dewasa. Sejumlah perabot rumah tangga tak bisa diselamatkan lagi akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Banjir kembali merendam ratusan rumah warga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Polewali, Mandar, selama lebih dari 3 jam. Salah satunya di Desa Patampanua, Senin dini hari kemarin. Warga panik diterjang derasnya banjir yang datang secara tiba-tiba hingga ketinggian air mencapai paha orang dewasa. Akibatnya warga tak sempat menyelamatkan barang elektronik dan perabotan mereka. Selain itu beberapa warga juga berusaha menyelamatkan kendaraan miliknya ke tempat yang lebih tinggi. Derasnya arus air yang masuk ke rumah membuat sebagian warga kewalahan dan hanya bisa pasrah. Menurut warga saat hujan deras wilayah ini memang sering terkena banjir. Namun untuk kali ini merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Banjir makin diperparah akibat buruknya drainase di wilayah yang berdampak banjir. Ratusan warga yang terkena banjir memilih ke tempat aman. Tercatat 3 kelurahan yang mengalami banjir yakni Kelurahan Polewali, Kelurahan Watang, dan Kelurahan PK Bata, serta Desa Patampanua yang cukup parah. Pihak badan penanggulangan bencana daerah hingga saat ini masih terus mendatang korban banjir. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan. Terima kasih.